Berita artis terbaru hari ini, Inge Anugrah membuat pengakuan mengejutkan. Ia menyebut dirinya lah yang sejak lama ingin cerai dari Ari Wibowo. Pengakuan itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu pada podcast yang diunggah di kanal Youtube Dokter. Richard Lee, MARS belum lama ini, sebenar-benarnya yang ingin berpisah sejak lama aku, ujar Inge kepada Dokter. Richard, pernyataan itu membuat Richard penasaran dan menanyakan kapan tepatnya keinginan tersebut muncul. Inge mengatakan keinginan tersebut sudah ada dalam benaknya sejak lima tahun silam. Dari lima tahunan dan aku enggak minta langsung cerai, tutur Inge. Kala itu, Inge masih berinisiatif mempertahankan rumah tangganya dengan Ari Wibowo dengan mengikuti konseling untuk menyelesaikan masalah mereka. Aku bilang kayaknya kita ada masalah deh. Aku minta sesi konselingnya. Itu dulu, ujar Inge. Tidak disebutkan oleh Inge apa yang menjadi masalahnya dengan Ari. Tapi, sepertinya ada sikap Ari yang membuat Inge kurang serat dan mengharapkan sang suami berubah. Sayangnya Ari, menurut Inge, tidak percaya dengan lembaga konseling. Mungkin Ari takut jika mengikuti konseling. Masalah rumah tangganya, bocor ke publik. Aku coba nasihati dia lagi bahwa, oke pernikahan kita bermasalah. Kita pergi ke seseorang yang ngerti. Yang bisa bantu kita. Kalau kita sakit kita kedokterkan. Ujar Inge. Bujukan Inge rupanya sama sekali tidak membuat Ari lulu. Masalah rumah tangga mereka juga tak kunjung kelar. Dan ada satu titik di mana dia bilang, this is me. Aku sudah umur segini. Aku nggak bisa berubah. Accept me. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.